Salah satu yang dilihat adalah adanya seorang perempuan diantara para pria dalam sholat idul fitri baru-baru ini. Langsung orang menyimpulkan ada yang gak beres ini. Berarti ada yang salah dalam ajaran di pondok pesantren Al-Zaitun. Itu aja dulu. Yang menuduh sesat bukan mereka. Kalau mereka orang yang lain-lain tidak akan terpengaruh. Yang memberikan tuduhan itu unsur yang menganggap dirinya punya wawenang. Apa perlu saya sampaikan? Kalau di luar sana majelis ulama Indonesia menyatakan bahwa ini memang ajarannya sesat kalau kelembagaan. Sudah. Oke. Itu yang saya ingin mendengar dari sampaian. Kalau kita pikir ajaran di Al-Zaitun, ada kurikulum. Kurikulum jelas. Kurikulum Departemen Agama. Kurikulum Dignas. Kita kombin. Dan itu mendapatkan akreditasi. A. Apa itu? Unggul. Aunggul. Tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat atas. Akreditasinya Aunggul. Kalau itu sebuah ajaran sesat, dari dulu sudah out. Kemudian, kalau hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan sholat, kemudian ada wanita. Saya mengedepankan fikih sosial mengangkat harkat martabat wanita yang selama ini terpinggirkan. Baru dimulai dalam politik, itu pun hanya 30%. Sedangkan pemahaman yang saya punya berdasarkan Al-Quran, sama. Innal muslimin wal muslimat. Wal mu'minin wal mu'minat. Wal konitin wal konitat. Tidak pernah dikesampingkan sejajar. Nah, kalau soal itu sah jalan tersesat menyesatkan, bagaimana dunia? Itu hak asasi manusia untuk menjalankan ibadat menurut keyakinannya. Dasar kami Al-Quran. Tapi tafsirnya berbeda dengan yang ditafsir oleh... Jangan cari persamaan. Kalau persamaan semua selesai dunia ini. Dunia berpikir itu terus berkembang. Berkembang, berkembang. Begitu juga kita memahami Al-Quran. Bukan menafsir. Memahami. Pemahaman yang kemudian dianggap menyimpang. Itu anggapan yang tidak sama dengan anggapan kita. Oke-oke saja. Saya juga tidak menyalahkan orang itu. Inilah kebebasan beragama. Siapapun tidak boleh memberikan stigma. Sampai negara saja tidak mau menstigma. Karena apa? Undang-undang dasarnya seperti itu. Apakah saya harus taat kepada orang yang tidak berdasar Undang-Undang Dasar 45? Di mana? Kita harus taat pada Undang-Undang. Walaupun apa yang sudah berjalan selama ini yang dikenal oleh orang-orang itu adalah kelaziman. Kelaziman memang lazim. Tapi berikan hak kepada kita yang memahami agama ini dari Al-Quran tadi. Dan ini bukan dibawa ke masyarakat. Ditanamkan kepada generasi yang kita bawa untuk mencintai negaranya ini. Supaya bisa memahami ajarannya dengan baik. Kalau kurikulum berjalan. Tapi kita memberikan semangat kepada pelajar dengan pembimbingan agar rohnya ini punya kemerdekaan. Agar pikirnya punya kemerdekaan. Agar ilmunya punya kemerdekaan. Sehingga apa yang dikhayalkan untuk mencapai dunia baru bahagia akan ketemu. Jadi tidak boleh siapapun. Agama itu pribadi. Tidak boleh dicampuri dengan yang lain-lain. Dan saya tidak pernah menistahkan orang yang punya kelaziman itu. Soal jarak dalam shafi ini. Karena jaraknya terlalu renggak. Ini ajaran yang tidak benar. Silahkan mengatakan ini. Apa penjelasan Anda? Ini peristiwanya terjadi tetkala COVID-19. Semua masjid ditutup. Kami tetap berjalan karena kami punya tempat yang lebar. Maka ada personal distancing. Dan itu diajarkan oleh Al-Quran. Jadi ini video lama. Ketika pandemi. Bukan video baru sesudah. Yang diambil itu. Tetkala Idul Alha kemarin. Atau Idul Fitri kemarin. Sudah lama ini perjalanan begini. Sudah lama. Dan jarak-jarak itu pun sudah lama dari mulai diumumkan. Yang namanya COVID. Kami sudah ambil jarak. Semua lockdown. Dan di sini sholat berjarak. Dan terus. Walaupun ada anjuran. Tidak ke masjid. Saya jalankan. Siapa yang melarang? Tuhan saja tidak melarang. Setelah Presiden secara resmi mengatakan saat ini kita sudah endemi. Artinya sudah normal. Apakah itu kemudian kembali seperti dulu? Atau Anda mempertahankan? Begini. Apakah kita tahu serangan kembali? Tahun 1948. Itu ada serangan. Hancur. Malang itu hancur. Habis. Seluruh Jawa habis. Serangan apa ini? Pandemi. Yang namanya flu Spanyol atau apa dulu? Tapi tidak diambil pelajaran. Maka terjadi lagi. Baik. Kalau gitu bisa disimpulkan. Bahwa jarak ini. Ya. Bukan pada dasar atau dalil. Tapi lebih kepada untuk keamanan. Mau dasar apapun. Mau keamanan. Itu beragama supaya aman. Hidup supaya aman. Aman. Jadi ini bukan ajaran sesat menurut Anda ya? Bagaimana sesatmu saya ini takut sesatan? Tidak ada. Saya tidak pernah mengatakan orang lain sesat saya benar. Nah berikan hak juga jangan disesatkan saya. Kan namanya persatuan Indonesia terjangkau. Baik. Soal sesat ini kan bukan cuma itu alasannya. Kembali lagi ke video. Karena ini selalu dasarnya adalah video yang kemudian beredar. Apa lagi? Di video itu ada seorang non-muslim. yang menjadi bagian dari sebuah prosesi sholat itu. Yang duduk di situ. Ini sesuatu yang juga dianggap tidak benar. Siapa yang mengatakan itu tidak benar? Quran tidak mengatakan itu tidak benar. Orang bangsa Indonesia. Sahabat karib. Ingin duduk bersama. Silahkan. Memang sholat ini untuk apa? Sholat itu berdoa. Nah mengapa ada orang lain? Saya tidak mengatakan beragama lain. Sahabat saya duduk. Terus saya nanti sholat. Bagaimana? Silahkan. Punya cara sendiri. Kan kemanusiaan yang adil dan beradab itu harus diterapkan begitu. Dan tidak menyalahi. Mau apa-apa lagi ini sholat. Tidak akan mengganggu. Ya enggak boleh kan setan dan iblis yang kumpul dengan kita. Itu kan keyakinan Anda ya. Ya keyakinan. Kalau enggak yakin ke apa dilaksanakan. Walaupun orang lain yang mengkritik Anda punya keyakinan yang berbeda. Jangan berdasar keyakinan orang. Undang-undang dasar kita ini memberikan kebebasan Menjalankan agamanya dan keyakinannya dan kepercayaannya.